Terima kasih. Nah, sebenarnya barcode ini sebenarnya tidak harus men-download aplikasi untuk penggunaan. Membaca QR, karena dari kamera pun sebenarnya kalau beberapa aplikasi kamera pun sebenarnya sudah bisa untuk membaca barcode sebenarnya. Itu tidak harus men-download QR scanner atau yang semacamnya. Nah, yang kedua, kalau ternyata pengunjung itu tidak mempunyai handphone atau kalau handphone-nya memang tidak Android, tidak... IOS itu nanti akan dibantu oleh petugas yang ada di sana. Petugas yang ada di sana nanti akan membantu untuk mengidentifikasi diri untuk dikirimkan ke server-nya. Jadi nanti ada petugas yang ada di sana akan membantu untuk menggunakan handphone yang diambil.